Selamat datang lagi semuanya di game berjudul Boss Revenge. Jadi si developernya yaitu Rudy Game baru aja merilis update baru ya. Dimana kita bakal dapet ending-ending baru. Awalnya masih belum tau si ending apa aja. Jadi mari kita main aja. Disini ada sepiraan mode. Jangan lah ya, kita coba main biasa. Nah. Ah, suara dia mah kan udah berubah ya. Nggak dibikin sama persis kayak yang Poe ya. Kalau yang versi awal kan bener-bener persis banget. Dengan yang versi Poe. Poe yang original. Atau mungkin diperingatin. Mungkin tidak ada peringatan. Akhirnya jadi kayak gitu. Akhirnya terpaksa harus diganti suaranya. Wow. Sekarang keliatan dibawa pergi gitu. Pengirim pisahnya. Ini bener-bener dibikin kelulus banget sih. Kita nggak pernah dikasih tau. Apa yang harusnya kita lakukan. Untuk dapet ending barunya. Dan ini ada kamera. Hmm. Dan setelah liat guide. Rupanya kita harus ini. Kamera dimasukin kesini. Kamera masuk. Astaga. Masuk. Eh. Astaga. Astaga masukin kamera aja. Ribet banget. Nah. Nah. Oke. Dapet kunci. Kunci nya buat apa-apa buat lemari kah? Ah bener-bener. Pas apa nih? Apa itu? Oh jadi kita harus interaksi nih. Terus telpon pizzanya. Wow. Sangat-sangat. Sangat. Clueless sekali ya. 30 detik. Katanya 30 detik. Pizzanya bakal datang. Jadi dia awal-awal aja kita udah langsung bisa manggil pizza. Loh pak pizza. Oh ini nih. Nah. Pizzanya si Bapak Leon. Tapi kita apain? Oh disini ada yang bisa diambil. Gak bisa. Gelas. Oke dia ada banyak banget interaksi baru ya. Gelas dimasukin air. Terus sambil ini. Masukin ke kulkas. Hmm. Update yang sangat absurd ya. Dan kita lanjutkan gamenya seperti biasa. Ini kan memang saking gelasnya aku sih. Sampai harus cari ke... Cari guide-nya sih di internet. Apa-apa aja yang harus kita lakukan untuk dapetin ending baru ya. Oke. Kita main seperti biasa. Jadi dia. Jadi dia main. Mantap. Lagi mantap. Kita hajar Sipo pake bola. Terus. Masih belum puas. Oke. Baru kita suruh dia tidur. Paulina datang. Seperti biasa kasih mereka makan lagi. Ini juga bisa diambil ya. Yang kita bikin. Atau kayak sematam. Jadi ARS gitu. Juga Sipo menyebalkan juga minta makan. Sipo menyebalkan. Oke. Dia udah beres. Gue buy some food. Nah ini nih. Beda nih. Wow. Wow. Dibalik gila. Kenapa ini? Beda siapun. Fit it. Pizza and fish. Oh. Astaga. Ini bekas di kamarnya ya. Jadi sekarang Pau yang... Meskipun dia juga jadi raksasa sih. Ini Pau atau Paulina yang menang. Oh ya Paulina nih. Paulina jadi laba-laba. Terus ini bekas di kamarnya dia. Tapi Pau masih hidup. Dan makin besar. Entah kenapa makin besar ya. Akhirnya sekarang kita suruh... Mengobati si Pau menyebalkan ini ya. Dan juga memberi makan si Paulina mungkin. Pizza dan ikan. Ini kalau ketangkap gimana ya? Mirip sih. Mirip sama waktu ditangkap sama Pau ya. Nah disini kita harus cepat. Untuk mencari. Makanan. Nih. Ikan-ikan-ikan. Gak rapat-gak rapat. Oh dapet. Ya bener aja. Kita harus bener-bener cepat-cepat gitu. Kita harus cari pizza dimana ya. Oh ini pizza nih. Astaga. Oh pizza disini. Oke. Terus ikan disini. Oke kita udah tau lah ya. Pizza. Gila ngacau banget. Gila nih game. Oke pizza satu. Astaga nih game. Oke kalau kita sembunyi di bawah sini. Ternyata dia gak bisa nyerang. Kita harus kayak gitu terus. Memanfaatkan. Kesembunyian. Oke. Tinggal bandage berarti gimana caranya. Gimana bandage-nya. Oh lewat sini kah? Oh bener nih. Nah. Bandage. Oke. Luar biasa. Tadi kita udah tau semua item yang kita perluin. Wow. Gimana caranya? windet serah kira. Cuman curang banget dia nunggu di depan. Gimana cara keluarnya soba? Oke sip. Nah aman. Udah bales di dalam sana pau. Hajar sana adikmu. Dimakan. Ya berikutnya kita. Luar biasa. Dasar diri atau terima kasih. That's for playing. Hmm. Ya jadi yang tadi kita liatkan. Secret ending yang baru. Sekarang kita liat cari lagi. Satu ending lain. Itu caranya adalah dengan mengumpulkan sembilan collectibles. Satu dari sana. Dua. Tiga. Empat. Dan lima. Nah setelah kita udah dapetin lima ini. Kita harus lanjutin gamenya. Seperti biasa. Nah itu dia. Collectible ke enam waktu. Kayak kita udah hilang ya. Dan pergunya kita harus jalanin lagi. Seperti biasa. Yang sekarang ditambahin animasi ya. Nah akhirnya disini. Kita bisa dapetin satu lagi. Yang ketujuh. Aduh yang bener aja. Ya kenapa gak bisa berdiri. Aduh yang bener aja dah. Oke kita udah disini. Dan collectible ke tujuh itu ada disini ya. Tuh di belakangnya pas. Cuman ini. Gak bisa kita ambil. Terus pelan-pelan banget. Andainya di update terbaru ini kita malah gak bisa balikin mobil. Kalau mobilnya udah kembali. Jadi tadi udah sampai disini. Yap. Dan mobilnya kembali lagi. Dan kalau udah kayak gini. Nah. Oke oke. Oke aku collectible ke tujuh. Terus kita harus ke. Kamar. Tuh dia collectible ke delapan ada di atas sana. Nah oke. Udah lapan. Terus kita harus selanjutin lagi. Permainannya seperti biasa. Sini. Sini. Nah disinilah kita harus pergi ke. Ke sana ya. Ini dia. Tuh collectible yang terakhir. Luar biasa. Kalau kalah kita langsung. Dianggap gak dapet semua collectible-nya. Tuh. Terus. Terima kasih.